Intro Terima kasih masih terus menyaksikan Market Cahadar Luar Biasa Aman Di Rumah Nah sahabat, kalau biasanya bulan ramadhan ada hal-hal tertentu yang biasa kita jumpai Ayo, coba apa yuk? Betul, kolak dan makanan-makanan khas ramadhan dan juga sinetron khas ramadhan ada juga kebersamaan saat sahur atau berbuka puasa ada satu lagi nih yaitu lagu religi yang biasa dirilis oleh penyanyinya di masa atau di bulan ramadhan dan salah satunya adalah sahabat saya nih Sandi Sandoro Kita hanya manusia Tempatnya segala dosa Tiada yang sempurna Tiada yang sempurna Selama bulan ramadhan kita selalu mendengar lagu bertema religi dan salah satu penyanyi yang sering kita dengar suaranya adalah Sandi Sandoro Musisi kelahiran Jakarta 12 Desember 1973 ini memang tergolong produktif karena sudah menciptakan lagu bertema religi sejak tahun 2013 hingga saat ini Tahun ini Sandi menyanyikan lagu bertema religi dengan judul Jadilah Cinta Hanya saja kali ini konsep aransemen musik dibuat sederhana Lagu yang dinyanyikan Sandi Sandoro dengan iringan gitar akustik dan keyboard dari musisi Yudistira Arianto pun terdengar lebih syahdu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadilah Cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana kita saling menjatuhi, semestinya kita saling menyayangi sesama manusia. Namun ku percaya suatu saat nanti, jika kau percaya pada Tuhan, pada Allah, 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 jadilah cinta. Jadilah kasih yang terang di dunia ini. Namun ku percaya suatu saat nanti. Jika kau percaya pada Tuhan, pada Allah, Allah, Allah. Jadilah cinta. Jadilah kasih yang terang di dunia ini. Jadilah cinta. Jadilah cinta. Jadilah cinta. Jadilah cinta. Jadilah cinta. Jadilah cinta. Keren banget, Mas. Sehat ya? Jadilah! Keren banget, Mas. Sehat selama masa pandemi ini? Ya. Sehat sehat. Jadilah. Nah, ini kalau kita lihat nih Mas Andi, kan dari tahun-tahun sebelumnya juga tahun ini kembali merilis lagu religi. Ini bentuk semangat dan kerinduan untuk kembali bisa bertemu di bulan Ramadan gitu ya? Atau apa nih? Ya, kira-kira seperti itu dan saya juga terinspirasi dari keadaan sekarang ini, dimana saat pandemik ini, saya hampir lupa, ternyata saya udah kayak kelima kalau masalah. Lima ya? Lima lagu religi saya udah lulis. Ini apa bedanya sih Mas dengan tahun yang sekarang ini? Kira-kira perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya sih nggak ada ya? Semuanya ada. Semuanya menghargunkan sang pencipta. Itu aja. Saya mempersembahkan karya saya untuk sang pencipta. Jadi semuanya mau yang dua tahun lalu, yang tahun lalu, dan sekarang itu semua memang membawa kita semua masyarakat yang mendengar untuk kembali lagi pada tuan, sang pencipta gitu ya. Wow, oke. Nah, Mas kalau masalah proses pencipta lagu ini, berapa lama sih prosesnya? Lalu liriknya datang dari mana? Dari pengalaman pribadika? Atau melihat kesarian masyarakat yang ada? Atau bagaimana sih Mas Andi? Oh ini, jadi ceritanya gini. Jadi kalau masalah, hari kedua atau hari ketiga, pas kita semua diimbau oleh pemerintah waktu di rumah aja kan. Terus kita di rumah aja nih. Terus di rumah anda tiga hari lumayan juga kan. Yaudah, lebih banyak dekat sama gitar-gitar, terus lebih banyak yang tiba ya. Dengan sendirinya, ya itu dia yang saya bilang tadi. Dengan isolasi ganya saya ini, malah banyak karya-karya saya, masih banyak inskecer lagu. Dan mungkin tahun ini bisa jadi ada lagu baru. Dan prosesnya ketika itu, saya pikir, wah bulan ramadhan, ya kenapa enggak ya? Ya tulis aja lah, apa bahwa dihentang kasih sayang saya terhadap sang kita ya, kepada Allah. Udah, saya bikin sketsa. Mungkin proses itu, bikin sketsanya mungkin cuma beberapa jam, 3 jam mungkin. Wow, oke luar biasa banget Mas Andi. Nah terakhir mungkin, semangat mungkin, semangat apa yang ingin disampaikan di bulan ramadhan ini sekaligus mau menyambut lebaran enggak sebentar lagi? Apa namanya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah kita bisa lebih menyayangi lagi sesama, menyayangi semesta. Respect sama mereka, respect sama air, respect sama lingkungan, enggak buah sampai sembarangan. Terus, ya intilah ya, istilahnya kita mengarah untuk menjadi cinta kasih ya. Jadi itu ya, semangat ya. Semoga semua orang punya perspektif yang baik seperti yang disampaikan Mas Andi tadi ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Oke, sahabat-sahabat di rumah, tadi semoga apa yang disampaikan Mas Andi Satoro dan beberapa sahabat saya yang lain ini menginspirasi kita semua. Bahwa jangan sampai kondisi kita yang terbatas ini justru membatasi kita atau dalam berkreasi dan juga memutus tali silaturami kita dengan orang-orang kita. Justru memanfaatkan waktu ini untuk bersalaturami dan menyambut datangnya hari Idul Fitri. Ijinkan saya mewakili semua kru dari tim Magalcana Luar Biasa mengucapkan Minal Aydin Wofa Ijit. Mohon maaf lahir dan berbatin. Saya jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Magalcana Luar Biasa Aman Di Rumah. Sekali lagi, Sadi Sadoro. Hanya engkalah, engkaya Allah, tempatku bersyukur, tempatku bersyukur. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Irma Sakin, ucapkan selamat hari Raya Idul Fitri. Minal Aydin Walfa Ijin. Mohon maaf lahir dan berbatin semuanya. Salam danai. Salam maha pengasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh, oh 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 Terima kasih.